teman-teman semua, ini adalah ini adalah sebuah masalah dimana dalam dunia pendidikan ini merupakan sebuah bias dari kebijakan yang belum merata teman-teman mohon izin, di Gorontalo sekarang udah ajan, kita mungkin menunggu, bentar aja ya selesai ajan, karena kedengaran sekali dari tempat tinggal saya, gak enak saya ngomongnya ajan lagi berlangsung siap-siap mas selamat menikmati 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 Nah ada beberapa contoh argumen teman-teman yang mungkin bisa menjadi sebuah refleksi lah buat kita semua Yang pertama pernah tidak kita pergi ke suatu daerah atau ke suatu tempat Tapi kita sulit mencari tempat ibadah Misalnya yang beragama Islam tapi ke satu tempat daerah mayoritas non-muslim Tapi daerah tersebut tidak ada masjid dan bahkan tempat-tempat ruang publik di sana Tidak menyediakan ruang orang untuk misalnya bisa melaksanakan ibadah seperti itu Atau misalnya teman-teman pernah membaca, melihat, atau bahkan mengalami di mana ada perempuan berhijab Misalnya tidak dibolehkan untuk bekerja di satu tempat karena dengan alasan berhijab Bahkan ada yang diminta untuk tidak menggunakan hijab Atau misalnya teman-teman pernah berkunjung ke satu tempat tapi sulit menemukan makanan halal Nah apa maksud dari refleksi ini teman-teman Jadi dari situ sebenarnya apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mengalami hal yang seperti itu Begitulah yang dirasakan oleh teman-teman kita yang beragama Yang mereka itu merasa sebagai minoritas di sekolah Dan mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka untuk beragama Mereka tidak mendapatkan pendidikan agama Mereka tidak bisa merayakan agama mereka di sekolah Kira-kira seperti itulah gambaran teman-teman Saat kita ke bandara nama kita terlalu banyak seperti ke timur-timuran lah Seperti ke Arab-Arapan misalnya Kita bisa dianggap sebagai teroris loh Atau misalnya di Perancis tidak membolehkan perempuan berjilbab dalam konteks-konteks tertentu Itu kan semua karena kebijakan Ada kebijakan yang melarang Dan itu ada konsekuensinya loh Bisa melalui denda atau mereka bisa kena sanksi dan seterusnya Mungkin menurut saya kenapa kita yang merasa tidak terpanggil untuk berdiskusi tentang ini Mungkin kita yang hidupnya di tempat yang homogen Tempat yang mungkin kita sesama mayoritas Misalnya agamanya A Kita tidak mengalami bagaimana kerumitan Saat kita bertemu dengan situasi-situasi tadi Mencari makanan halal kita susah Kita pergi beribadah kita susah Nah sebenarnya yang dialami oleh teman-teman yang saya sebutkan tadi Yang sebagai minoritas di sekolah itu susah Nah seperti itu sebagai sebuah refleksi Mas bisa lanjut slide-nya Sebagai latar belakang teman-teman dari riset ini Jadi saya melihat Gorontalo itu memang 97% adalah muslim Dan itu adalah fakta Tetapi teman-teman setelah saya melakukan riset ini Saya ke sekolah-sekolah dan saya turun Saya melihat bahwa ada loh ternyata Sekolah-sekolah yang diminta Itu banyak orang muslim Dan itu tidak menjadi konsen dari banyak orang Karena apa? Karena mereka sudah membuat sebuah pandangan secara general Bahwa Gorontalo itu adalah mayoritas muslim Tapi ketika masuk ke ruang-ruang kecil Ke ruang-ruang Beragam A, beragam B, beragam C, dan seterusnya Nah apa problemnya teman-teman? Di salah satu sekolah umum di Gorontalo Yang menjadi tempat saya meneliti ini Saya melihat Yang pertama Itu siswa Buddha itu tidak ada gurunya Yang kedua Itu sampai sejauh ini Saya berdiskusi dengan guru-guru Di Gorontalo Mereka bilang Tidak ada pengangkatan untuk non-muslim Untuk guru Yang ada adalah untuk Islam Yaitu karena saya melihat Oh ini berarti dari sudut pandang Bahwa Gorontalo itu adalah mayoritas muslim Benar Tetapi mari kita cek di lapangan Ada sekolah-sekolah tertentu Yang dimana Mereka itu mengalami keberagaman Yang sangat luar biasa sebenarnya Sebagaimana di Di riset yang saya angkat ini Seperti itu Nah Bisa next mas Selainnya Oke Nah pertanyaannya adalah Apakah konteks belum Pendidikan agama di sekolah Hanya terjadi pada satu agama Atau hanya terjadi di tempat tertentu saja Nah ini menarik Setelah saya membaca Tulisan-tulisan orang-orang Sebelum saya Yang melakukan riset Yang mirip dengan saya Ternyata Hal yang sama ini Tidak hanya terjadi di satu tempat Di Sulawesi Utara Saya menemukan Itu muslim loh teman-teman Yang beragama muslim Yang tidak ada gurunya Nah ini menarik Teman-teman berpikir Ya mungkin yang terjadi itu hanya Yang non muslim saja Yang muslim ya baik-baik saja Ternyata enggak Di tempat yang Mayoritas non muslim Seperti di Sulawesi Utara Itu ada sekolah yang dimana Orang yang beragama Islam Enggak ada gurunya Di Bali ada juga Yang beragama Hindu-Buddha juga Mereka masih ada Enggak ada gurunya Di Palu di Sulawesi Tengah Saya baca dari riset-riset terdahulu Itu juga yang Kristen masih Sangat berjuang untuk mendapatkan Hak-hak mereka di sekolah Jadi teman-teman Ayo mari kita Cek lagi begitu ya Apakah fakta-fakta di lapangan itu Sebagaimana apa yang kemudian Kita tahu selama Sebagai Bisa next slide mas Nah landasan normatif Atau kebijakan teman-teman Ini kebijakan ini berarti Sesuatu yang membolehkan Berarti ada dasar hukumnya Nah kalau dalam konteks pendidikan ini Teman-teman mungkin sudah hatam ya Karena ini sudah menjadi Kebijakan yang Sudah cukup umum begitu Dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat 1 itu Disebutkan bahwa Setiap peserta didik Di lembaga pendidikan berhak Memperoleh pendidikan agama Sesuai dengan agama yang dianuknya Dan diajarkan oleh pendidik yang seagama Nah jangan jelas ya teman-teman Jadi Agama yang di sekolah itu Misalnya dia Buddha, Kristen Berarti Harus diajarkan oleh Guru yang beragama Sesuai dengan agama mereka Karena kebijakannya mengatur seperti ini Tapi ngomong-ngomong teman-teman Kebijakan ini Harus kita pahami Adalah kebijakan yang dikeluarkan Hanya untuk mengatur Enam agama resmi aja Islam Kristian Protestan Katolik Hindu Buddha Konghucu Jadi Kalau ada tiba-tiba yang beragama Misalnya Sebagai Yahudi Misalnya Atau di Jawa kan ada agama-agama lokal ya Seperti Apa namanya Penghayat Kepercayaan Mereka menuntut Bagaimana dengan kami Nah kalau mengacu kepada kebijakan ini Ini memang dibuat Pada saat Sesuai dengan Perumusan kebijakan saat Itu adalah untuk Enam agama Jadi muncul masalah baru lagi nih Kalau misalnya Yahudi boleh Misalnya Penganut kepercayaan Boleh Begitu ya Jadi memang Agak sangat-sangat rumit Teman-teman Nah dalam Pasal 18 Ayat 4 Tentang Hak-hak sipil Politik Dan Hak asasi manusia Berdasarkan Human Rights Atau Di PBB Begitu ya United Nations Bahwa pendidikan publik Yang memasukkan Pengajaran Agama Harus menyediakan Sarana yang Non-diskriminatif Yang dapat Mengakumulasi kehendak Orang tua atau wali Jadi begitu Jadi tidak boleh Yang misalnya Islam Tiba-tiba ke Bali Hindu Dia dipaksa untuk Ikut pelajaran agama Hindu Itu gak boleh Karena itu berarti Memaksa Kehendak Dari si Peserta didik tersebut Karena udah ada Kebijakan yang mengatur itu Kecuali ada Kebijakan baru Yang memperbaharui Misalnya boleh Agama A itu Berbaur Belajar dengan ini Dalam konteks Apa dulu Nah itu Mungkin baru Boleh Tapi kalau Berdasarkan Kebijakan Ya Sekarang Konsep pendidikan agamanya Harus diajarkan Oleh agama yang sama Karena Apa namanya Banyak hal-hal Yang mungkin Selesai dulu Begitu ya Nah itu yang Saya pahami dari Kebijakan ini Next slide mas Oke Nah ini Pertanyaan berikutnya Apa yang membuat Problem kebijakan Pendidikan agama Misalnya Ambil kasus Di Gorontalo Itu Belum Terlaksana dengan baik Jadi yang pertama Teman-teman Kebijakan lokal Nah kebijakan lokal ini Seperti Dinas pendidikan Misalnya Itu Belum membuka Pengangkatan Untuk guru Non muslim Jadi Ini yang membuat Kenapa Ada sekolah Yang gak ada gurunya Teman-teman bertanya Kenapa mereka gak ada guru Apakah sekolah itu Tidak memperjuangkan Kalau dari Wawancara saya Dengan orang sekolah Ya sekolah itu Sudah membuat Apa namanya Pengajuan Tetapi Kembali lagi Yang menentukan itu Adalah Dinas pendidikan Jadi selama Dinas pendidikan itu Tidak pernah Apa namanya Mengajukan Untuk formasi Begitu ya Untuk Adanya guru Maka selama itu Tidak akan pernah Ada namanya guru Jadi kuncinya Ada di Dinas pendidikan Dan juga Ada di sekolah Nah pertanyaan berikutnya Kenapa Misalnya Dinas pendidikan ini Tidak mau Membuat Kebijakan mereka itu Untuk Mengakomodasi Agama-agama lain Kalau dari Riset saya ini Saya melihat bahwa Mereka melihat Dari sisi kuantitas Dari jumlah Mereka menganggap Non muslim kan Sedikit Buddha itu kan Hanya Gak sampai 20 orang Kristen mungkin Hanya seratusan Dan sedangkan muslim Ada ribuan orang Jadi mereka menganggap Itu tidak penting Tetapi teman-teman Dalam kacamata Kebijakan itu Tidak bisa Karena itu namanya Adalah sebuah diskriminasi Karena Satu orang itu Tetap dia punya hak Sebenarnya Satu orang aja Dia masih tetap punya hak Apalagi Itu sudah Bicara puluhan Apalagi Sudah ratusan Seperti itu Nah yang kedua Teman-teman Saya melihat Ada juga Dualisme Dualisme Kebijakan Yang dimana Mengatur pendidikan Agama nih Di Indonesia Jadi Sekolah-sekolah Umum itu kan Dibawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Ternyata Mereka masih Butuh bantuan Dari Kementerian Agama Jadi disinilah Jadi masalah Kemendikbud Gak bisa ngurus Mereka lempar Ke Kementerian Agama Kementerian Agama Gak bisa Mereka lempar lagi Ke Kementerian Pendidikan Pada akhirnya Tidak pernah selesai Begitu teman-teman Itu yang terjadi Yang saya lihat Next slide mas Oke Apa dampaknya teman-teman Ketika kebijakan itu Tidak pernah berpihak Kepada orang-orang yang Apa namanya Sebagai kelompok minoritas itu Nah yang pertama Sudah pasti Hak-hak mereka itu Tidak terpenuhi Begitu Dan Apa namanya Model kebijakan ini adalah Kebijakan yang diskriminatif Diskriminatif dari segi Sistem Jadi mereka itu Bukan mendiskriminasi kita Misalnya Ayo kita tidak boleh berteman Atau ayo Kita tidak akan boleh seperti ini Tapi yang mereka kunci itu adalah Tidak membuat peraturan Yang membolehkan adanya Pengadaan guru yang bagi non-muslim Jadi yang terjadi adalah Secara sistem Bukan secara fisik Seperti itu Yang kedua Dampaknya adalah Kebijakan seperti ini Tentu akan memujud pada Sekolah itu Tidak akan pernah mengajarkan Yang namanya Pemahaman hak asasi manusia Jadi konteks hak asasi manusia itu Tidak akan pernah terpenuhi Karena apa ya Karena kebijakannya lagi-lagi Tidak berwawasan hak asasi manusia Dan sumber daya manusianya juga pun Ya mungkin belum Belum sangat begitu Berorientasi pada Pemahaman hak asasi manusia Nah itulah sebabnya Ya masalah-masalah itu Sampai sekarang menurut saya Masih terjadi Dan akan terus terjadi Seperti itu Oke next slide mas Nah sebagai penutup teman-teman Saya kemudian meng-highlight Atau menggarisbawahi bahwa Kebijakan pendidikan yang inklusif Adalah salah satu cara Membangun keadilan sosial Manusia dan demokrasi Seperti itu Itu adalah sebuah Kesimpulan saya Dari materi yang saya sampaikan Jadi selama tidak pernah ada Kebijakan pendidikan yang inklusif Atau terbuka untuk Hak-hak setiap manusia Maka selama itu Ya keadilan tidak akan pernah Terwujud secara utuh Kemanusiaannya juga Tidak akan pernah terbentuk secara utuh Dan pasti demokrasi kita Tidak akan pernah sehat Karena kebijakannya yang memang Tidak berpihak pada Nilai-nilai hak-hak asasi manusia itu sendiri Mungkin teman-teman Ada kegelisahan-kegelisahan Ada fakta-fakta Atau teman-teman Sebagai korban Atau orang yang mengalami Hal yang sama Teman-teman boleh Untuk bersuara Dan sama-sama berdiskusi di sini Bisa jadi Akan lebih banyak orang yang Mempunyai wawasan Tentang kebijakan yang inklusif Bagaimana melihat Perbedaan-perbedaan Yang ada di luar sana Dan seterusnya Mungkin dari saya itu dulu Teman-teman Terima kasih banyak Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Zawir Atas paparannya Ternyata Kebijakan pendidikan itu sangat penting Apalagi yang inklusif Merupakan salah satu cara Membangun keadilan sosial di negeri ini Serta kemanusiaan Dan demokrasi yang sehat Terima kasih Bapak Zawir Dan untuk teman-teman semuanya Saya ingatkan bahwasannya ini Ada door price-nya ya Pak Arief Ada enam pertanyaan yang terbaik Yang bakal dipilih Mudah-mudahan Peserta ini sangat semangat Dan ingin bertanya Kita lanjut saja ke Pemateri kedua Yaitu Bapak Muhammad Arief Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Terima kasih Oke baik Terima kasih Mas Yusuf Ini Apa Mahasiswa teladan Fakultas adat Mas Nawir ini Ucup ini Makanya saya Makanya ini saya Kasih tugas menjadi moderator Karena Mahasiswa teladan Beneran Beneran ini beneran Oke terima kasih ya Mas Ucup Jangan izin saya Cepek screen terlalu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Amabat Yang saya hormati Tentu Tentu Dekan Sahabat saya Sahabat saya Dan teman diskusi saya Kayaknya saya pernah lihat ya Karena masih ada Kaitannya dengan isu-isu agama Dan memang Dan memang bisa dikatakan Aktivis Aktivis dan sering ikut Diskusi-diskusi Terkait isu-isu agama Nah Oke baik Teman-teman sekalian Mungkin Langsung saja ya Di sini mungkin Saya akan Membahas ya Tidak jauh Ya Masih ada nyambungnya lah Dengan apa yang disampaikan oleh Mas Nawir Dan tentu ini adalah Saya akan berangkat dari hal-hal yang Sifatnya esensial Yaitu ya Pasar Tapi ya penting Tapi nanti akan ada Kaitannya dengan apa yang Akan disampaikan oleh Mas Nawir tersebut Nah di sini saya akan Membahas tentang Kemajemukan Konflik dan pendidikan agama Di Indonesia Nah Yang pertama Tentu Kita sudah menerima ya Sudah berkonsensus ya Menyepakati bersama Bahwa Indonesia ini Negara yang Multikultur ya Multikultur lah ya Memang Indonesia ini Negara yang majemuk Ya ini bisa Diwujudkan Atau mungkin Buktinya adalah Dengan Indonesia ini Memiliki 17.001 pulau Ini Saya melihat Dari BPS ya Dan pusat statistik Bahwa datanya Sekali ini Indonesia ini memiliki 17.001 pulau Tentu ini Mengalami penurunan Apa Penurunan ya Bahwa di tahun 2018 Kalau masalah itu Indonesia masih memiliki 7.504 Dan di tahun 2022 ini Melalui Dan Statistik Sekarang tinggal 17.001 pulau Jadi ini ada penurunan Yang sangat signifikan Sekali Terus selanjutnya Bahwa Indonesia juga Memiliki 38 provinsi Nah Kalau sekarang ini ada Penambahan ya Ada penambahan Ada peningkatan Yang tadinya Kalau misalnya Di tahun 2016 Atau 2018 itu Datanya masih 34 provinsi Kalau sekarang Di tahun 2022 Eh 2022 ya Terakhir Itu sekarang Sudah Meningkat Menjadi 38 provinsi Terus selanjutnya Indonesia juga Memiliki 1.340 Suku bunga Dan memiliki Kurang Lebih dari 700 bahasa Daerah Nah ini Menunjukkan bahwa Indonesia ini Luar biasa ya Memiliki Hetergonitas ya Dari segala Aspek ya Baik Sosiologis ya Antropologis ya Atau Demografis Dan Geografis juga Itu Disamping itu Yang tidak kalah penting Teman-teman Bahwa Indonesia Juga memiliki Beberapa Agama Agama Yang diakui Oleh pemerintah Yang pertama Itu ada Islam ya Islam itu Menjadi agama Yang mayoritas ya Di Indonesia Bahwa Ada sekitar 86,7% Protestan 7,6% 3,12% Hindu 1,74% Buddha 0,7% Komhucu Itu ada 0,03% Dan Penghayat Kepercayaan Misalnya ini Paling banyak Itu ada Di daerah-daerah Jawa Misalnya Jawa Terus Sunda Jawa Timur Banyak sekali Penghayat-penghayat Kepercayaan Atau penghayat-penghayat Leluhur Misalnya ada Animisme Dinamisme Ini sekitar 0,04% Suara saya Kedengeran ya Teman-teman Kedengeran ya Kedengeran ya Nah Dari Kemanggukan ini Tentu Menjadi Apa ya Menjadi Konsekuensi Bagi bangsa Indonesia Karena Bangsa Indonesia Ini Rawan sekali Dengan Apa yang dinamakan Oleh konflik Yang berkaitan Dengan primordial Nah Primordial ini Bisa berkaitan Dengan agama Ya budaya Ya atau mungkin Ras atau suku Agama ya Ini Hal yang berkaitan Dengan primordial Nah Selanjutnya Nah disini ada Beberapa konflik Ya Keagamaan di Indonesia Yang Selama ini Sudah catat Dan saya sudah Apa ya Ngelis ya Dan ini sempat Menjadi perbincangan Atau diskursus Yang sangat aktual Pada saat itu Mungkin saya akan Munculkan Kasus Ya Tentang konflik-konflik Keagamaan Yang ada di dalam Negara Indonesia Yang pertama Ada kasus Pembakaran Masjid di Tolikara Ini sempat Menggemparkan Karena ini terjadi Ketika Tanggal Satu syawal Ini pas Pagi Berang sholat Ya Jadi ada kasus Pembakaran Masjid di Tolikara Nah ini Terjadi di Papua Tolikara Ini kan daerah-daerah Papua Yang memang pada dasarnya Di sana Mayoritas adalah Nasrani Terus yang kedua Ada kasus Pembongkaran Gereja Di Aceh Pada tahun 2015 Juga Dan kita tahu Bahwa Aceh ini kan Mempunyai Semacam daerah Khusus Yang memang Di sana menerapkan Hukum Secara syariat Ya maka Ini jelas ya Ini akan menjadi Permasalahan ketika Ada gereja Yang dibangun Atau didirikan Di daerah sana Terus yang ketiga Ada kasus Suni Syiah Di Madura Ini terjadi Memang Sudah lama Dan ini Kejadian itu Selalu Apa ya Selalu berkelanjutan Begitu ya Bahkan sampai Tahun 2012 Kalau gak salah Terakhir itu masih ada Ya ada gesekan-gesekan Antara Islam Suni Dengan Islam Syiah Bahkan mungkin Sampai sekarang Mungkin ya Tapi memang Intensitasnya Tidak segede Pada Sejak dulu Saat-saat dulu ya Terus selanjutnya Ada Kasus pembangunan GKI Yasmin Di Bogor Pada tahun 2008 Ini juga sempat Menggambarkan juga ya Dan sampai sekarang Ini masih menjadi Perbincangan Sampai sekarang Masih menjadi Perbincangan Dan menjadi Apa ya Diskusi-diskusi lah Ya Dan masih suka Sering Sering sekali Menjadi Diskursus lah Diskusi-diskusi Masa siswa Ya disini Ini Kasus pembangunan GKI Yasmin Di Bogor Terus selanjutnya Ada Kasus pembangunan Menara Masjid Di Papua Ini Papua lagi Dimana Pembangunan Menara itu Terlalu tinggi ya Saat itu Dan lalu Disomasi oleh Masyarakat Yang mayoritas Nasrani di sana Akhirnya Pembangunan itu Tidak terjadi Sampai saat ini Nah Ini yang paling Menggemparkan juga Dan ini tentu Terjadi Dari sebelum Reformasi Sampai Indonesia itu Masuk ke Era reformasi Kasus Poso Di Ambon Dan ini Memang Sang apa ya Banyak korban Banyak korban Bergelimpangan Dan mungkin Ini terjadi pada Era-era Presiden Soeharto Sampai Yang terakhir mungkin Presiden Bus Terus kalau salah Terus selanjutnya Yang terakhir Ini ada dalam Konteks pendidikan Dan ini juga Sangat menggemparkan Dan sangat aktual Saat itu Ini awal-awal Ketika Indonesia Sedang dilanda oleh Covid-19 Jadi ada kasus Pengangkatan Kotoaosis Di SMA Depok Dimana Yang terpilih Saat itu adalah Siswa Dari Agamanya Yang Memuslim Sehingga Ada isu-isu Dimana Siswa itu Dijegal oleh Gurunya Agar tidak bisa lanjut Untuk menjadi Ketua OSIS Pada saat itu Nah ini Memang isu yang Simpang siur Kalau emang ini terjadi Tentu Ini bagian dari Bahwa isu-isu agama itu Juga sudah masuk Kedalam Konteks Atau mungkin Ranah pendidikan Begitu Oke Selanjutnya Di sini ada juga Saya akan menjelaskan Tentang Faktor Determinan Mengapa Konflik keagamaan itu Bisa terjadi Yang pertama Di sini ada Faktor Endogen Faktor Endogen Ini adalah Faktor Internal Faktor internal Yang ada di dalam Agama Tersebut Yang pertama ini adalah Faktor Teologi Teologi ini Berkaitan dengan Doktrin-doktrin Atau mungkin Ajaran-ajaran Yang Menjadi Pedoman Misal contohnya Tentang Pemahaman-pemahaman Seperti Jihad Misal Contohnya Jihad Kalau dalam Islam Jihad ini kan Sifatnya Bisa ditafsirkan Secara tekstual Dan kontekstual Tergantung Zamannya Tapi pada Masa kini Masih ada yang Menafsirkan Bahwa jihad itu Ditafsirkan Secara Tekstual Dimana Jihad itu Diartikan sebagai Berperang Dengan mengangkat Senjata Misal Tentu Kalau kita Kontekstualiskan Pada Sekarang ini Tentu ini sudah Tidak relevan lagi Karena jihad itu Bisa ditafsirkan Pada masa kini Mungkin Dengan Hal-hal yang lain Tentu ini Bertolak belakang Bertolak belakang Dan ini masih terjadi Ada beberapa Misal Penganut-penganut Agama Di internal Islam Yang masih menafsirkan Jihad itu Sebagai Peperangan Yang mengangkat Senjata Terus yang kedua Adalah Ritual Ritual Ini juga Kadang Bisa menjadi Konflik keagamaan Juga Contohnya Ada perbedaan Perbedaan Amalan-amalan Misalnya Misal Ada beberapa Yang Saling klaim Kebenaran Bahwa Ini Bid'ah Ini Ini kafir Dan Kalau Ini tidak sesuai Dengan Agama Ajaran agama Nah ini kan Kadang Ini kan berkaitan dengan Ritual-ritual Misal contohnya Kita tahu Tidak perlu dijelaskan Secara eksplisit Bahwa Banyak sekali Ritual-ritual Yang kadang Yang menjadi Permasalahan-permasalahan Karena Antara kelompok satu Dengan kelompok yang lain Saling mengklaim Kebenaran Ada yang Bid'ah Ada yang Mengkafirkan Dan lain-lain Dan tentu ini Bukan hanya Ada dalam Internal agama Islam saja Di agama lain Juga ada Tentang Pembid'ahan Dengan tradisi-tradisi Keagamaan Misalnya Contohnya Seperti Kristen Ini ada juga Teman-teman Kalau Bisa baca Bukunya Arius Arius Judulnya Tentang Heresy of Tradition Itu juga Isinya tentang Bid'ah Bid'ah Yang dilakukan oleh Agama Kristen Bahkan Kalau kita Memahami Sejarah Sejarah ilmu pengetahuan Bahkan dulu Ketika Galileo Galilei Melakukan Pembid'ahan juga Menurut gereja Otoritas gereja Pada saat itu Bahwa Galileo Galilei itu Mempunyai Kepercayaan Atau Melakukan penelitian Dan dia menemukan Bahwa Matahari itu Adalah pusat Tata surya Tapi ini Ditolak Mentah-mentah Oleh gereja Akhirnya apa? Gereja tidak mau Dan akhirnya Galileo Galilei Dibunuh Secara Dipancung saat itu Karena ini sudah Melakukan kesesan Pembid'ahan Nah ini memang Sudah terjadi Di agama manapun Bukan hanya Di Islam saja Terus Yang kedua Itu ada Faktor Eksogen Eksogen itu Berarti Faktor yang Ada Di luar Di luar Dari agama itu Yang pertama Itu ada Globalisasi Ini jelas ya Perubahan-perubahan Situasi yang ada Di dunia Ini kan Ini bisa berdampak Pada kita Yang masyarakat-masyarakat Kita yang ada Di sini Contoh realnya itu Mungkin Sekarang ini Kita itu sekarang Sedang digempur Dengan informasi-informasi Yang berkaitan Dengan peperangan Antara Palestina Dan Israel Nah tentu Peristiwa yang ada Di belahan dunia sana Itu kadang Mentriger Kita Sebagai masyarakat Beragama Yang ada di sini Ada yang pro-Israel Dan ada pro- yang Palestina Sehingga kadang Pasti ada Menimbulkan-menimbulkan Konflik Konflik-konflik Yang berkaitan Dengan keagamaan Begitu Terus yang kedua Itu ada Ketidakadilan Nah ini mungkin Saya akan kasih contoh Misalnya ada Kebijakan-kebijakan Yang dibuat oleh pemerintah Yang sifatnya Patronialistik Atau mungkin Kebijakan yang Lebih Cenderung Atau tendensius Terhadap golongan-golongan Tertentu Nah sehingga Menurut golongan itu Wah ini pemerintah Tidak adil Sehingga Akan terjadi konflik Bisa jadi Konflik-konflik Yang berkaitan Dengan keagamaan juga Terus yang ketiga Adalah Isu HAM Nah Isu HAM juga kadang Bisa menjadi Konflik keagamaan Tentu kita tahu Tentu Pekerangan yang ada Di Palestina Dan Israel Ini juga Ada unsur HAMnya juga Dan ini kadang juga Menimbulkan Distrak Masyarakat-masyarakat Yang ada di sini Wah ini sudah melanggar HAM Dan ini Bisa terjadi konflik Padahal kita Tidak pernah Ikut secara langsung Tetapi Hanya sekedar melihat Informasi di media masa Tapi kita juga Ikut pengaruhnya Nah Terus yang ketiga Itu ada Faktor relasional Faktor relasional Itu berkaitan Dengan hubungan Antar pemeluk Agama Atau hubungan Antar agama Misal contohnya Pendirian rumah Ibadah Nah kadang Pendirian rumah Ibadah ini Menjadi Konflik juga Seperti yang saya Sampaikan tadi Misal contohnya Umat Islam Pengen mendirikan Sebuah masjid Di daerah Yang mayoritas Kristen Ya kadang ini Menimbulkan konflik Dan agak susah Untuk pendiriannya Terus begitu pun Dengan Pendirian gereja Yang mayoritas Islam Seperti di Aceh Tentu akan Menimbulkan konflik juga Ada penolakan-penolakan juga Seperti yang di GKI Yasmin Bogor Juga sama Seperti itu Kasusnya Takut mengganggu Atau mungkin Wah tidak boleh lah Ada ideologi-ideologi lagi Selain Agama tertentu Terus yang kedua Ada Syiar agama Nah ini yang sering Terjadi saat ini Dan ini Sering sekali saya Amati Di sosial media Misal contohnya Kadang Kita sering mengikuti Atau suka Terhadap Pemuka agama A Begitu ya Dan saya Tidak suka dengan Pemuka agama B Pasti kebencian-kebencian itu Itu didasari Karena ada Propaganda Kan kita sering melihat Seperti potongan-potongan Video gitu ya Yang digabung-gabungkan Antara Pendapat Pemuka agama A Digabungkan dengan Pendapat Pemuka agama B Sehingga kita Sering memahaminya Itu hanya Sepotong-sepotong Tidak secara Holistis Sehingga kita Apa ya Ada disinformasi Terkait berita Yang kita baca Atau yang kita Lihat Sehingga menimbulkan Konflik-konflik Di dalam Kehidupan Masyarakat Tapi udah gitu Tinggal Di dalam Faktor Relasional itu Ada Cara mengembangkan Kampus Seperti apa Maunya gimana Strategi lu apa Buat masuk Duta Gitu Nah oke Selanjutnya Terkait isu Penistaan agama Ini kadang juga Setiap orang Atau setiap masyarakat Itu kadang Mempunyai penafsiran Yang berbeda-beda Terkait Ada isu-isu Yang berkaitkan Dengan penistaan agama Mungkin ada Kecenderungan Misal contohnya Wah itu melakukan Penistaan agama Tapi di sisi lain Ada kelompok yang lain Wah ini bukan Bagian dari isu Penistaan agama Itu hal yang biasa Nah ini Kadang kita harus Memahaminya Dan harus rasional Kita sebagai masyarakat Agar kita itu Tidak masuk ke dalam Diskursor-diskursor Yang tidak sehat Seperti itu Wah ini Kayaknya ini Melakukan penistaan agama Padahal Ya Bukan Atau mungkin Justru Wah ini melakukan penistaan agama Maka harus dilihat dulu Ini Orang yang melakukan itu Apakah sudah keluar dari Koridor-koridor Toleransi Atau tidak Atau sudah mengganggu Musil Keyakinan agama lain Atau tidak Maka perlu Ada pemahaman yang Atau memahami Secara holistis Terkait Permasalahan Atau isu Yang terkait penistaan agama Karena ini juga Menjadi sentimen-sentimen Juga Di Apa Di tengah-tengah Masyarakat Dan selanjutnya Nah ini masuk ke Atau nyambung Di Apa Pembahasan Hasil riset dari Mas Nawir Bahwa Untuk Melakukan resolusi Atau Memberikan solusi Terkait konflik-konflik Yang keagama yang terjadi Maka Di sini Pendidikan agama itu Penting sekali Dan masih mempunyai peran Sebagai Pemberi solusi Konflik-konflik Yang berkaitan dengan Primordial itu Walaupun memang Pada dasarnya Saya Pernah Membaca Di awal-awal Tahun 2020 Atau 2019 Kalau tidak salah Atau mungkin Lagi awal-awal Pak Nadi Makar Menjabat sebagai Menteri Agama Pernah Mengeluarkan Atau pernah Ada isu Terkait penghapusan Pendidikan agama Di sekolah-sekolah Nah Menurut saya Ini Mas Saya tidak sepakat Untuk hal itu Karena Bagi saya Saya masih Meyakini bahwa Pendidikan agama itu Masih mempunyai peran Mempunyai peran Dan masih sangat penting Untuk diajarkan Apalagi Sebagai Solusi Untuk Konflik-konflik Yang terjadi Di Masyarakat Begitu Nah lalu Bagaimana Penjelasannya Yang pertama adalah Pemenuhan Pendidikan agama Itu diberikan Di seluruh Jenjang Pendidikan Nah ini Masuk ke Tadi yang dibahas oleh Mas Dawer Dan tentu Saya juga Baru Pemikiran Karena memang Pembahasan Apa ya Tentang Hak-hak yang harus Dikerikan Peserta didik Sesuai dengan Apa yang Dianutnya Itu kadang Masih Belum Terpenuhi Belum terpenuhi Dan Belum dilakukan oleh Sekolah-sekolah Ternyata Perlu ini Didiskursuskan Karena memang Saya baru Engah Dan baru Kepikiran ternyata Oh iya ya Sampai Saat ini Ternyata Gimana ya Nasib-nasib Peserta didik Yang mempunyai latar belakang Keagaman yang berbeda Sesuai dengan agama Yang mayoritas di situ Di sekolah itu ya tentunya Itu bagaimana Dia mendapatkan Pendidikan agama Begitu Nah terus yang kedua Itu adalah Pendidikan agama itu Terintegrasi pada Setiap tahapan Dalam proses Pembelajaran Terus yang ketiga Tidak hanya disampaikan Dalam materi pelajaran Yang beriswa kurikuler Tetapi juga Kokulikuler Dan ekstra kurikuler Serta melalui Budaya Akademik Dan ini Apalagi kita Sudah menganut Ada beberapa sekolah Yang sudah menerapkan Kurikulum merdeka Maka ini juga sudah Apa ya Bisa dikatakan Ini sangat bagus Sudah sesuai ya Bahwa Ada program yang Sifatnya kurikuler Di samping itu Juga ada penguatan-penguatan Di dalam program Kokulikuler Lalu ditambah lagi Dengan program-program Yang bersifat Ekstra kurikuler Dan lebih baik Atau lebih Bagus lagi Misal seperti Di kampus ya Misal Dibentuk Atau dibangun Seperti Budaya akademik Sehingga Ini menjadi Membudaya Menjadi Apa bisa dikatakan Kebiasaan-kebiasaan Yang sudah Ada Sehingga diterapkan oleh Semua Sifitas akademika Dan ini Penting juga Tetapi Kenyataannya Ternyata masih ada Beberapa Permasalahan Atau problem-problem Saya kira Ini ya Ada beberapa contoh Ini kemarin Saya juga Sempet baca-baca Riset juga Yang terdahulu Dan bahkan Saya pernah bertanya-tanya Juga Dengan teman-teman saya Yang Islam Jadi permasalahannya Bukan hanya Islam saja Ternyata Bukan non-Islam saja Ternyata Ada juga Yang terbang Islam Ternyata Tidak dibutuhkan Hak-haknya Dalam Pendidikan agama Sesuai Agama yang dianudnya Saya ambil contoh Itu seperti Di Magelang Ini Magelang Ini tempat lahir saya Tempat kampung saya Dimana Di Magelang Itu ada Sekolah Kristen Luar biasa banyak Sekolah Kristen Terutama di kota itu Banyak sekali Nah Dari sekolah Kristen Itu banyak sekali Siswa-siswa yang Muslim Yang Sekolah Yang mempunyai Afiliasi Agama Kristen Itu Dan ada Beberapa Apa ya Ada beberapa Tipe Sekolah-sekolah Kristen Itu Dalam menerapkan Kebijakan Kebijakannya Ada Sekolah Kristen Yang menerapkan Tipe Sekolah yang Ideologinya Terbuka Disitu ada Tarakanita Tarakanita itu Sekolah Kristen Dan disitu Banyak sekali Tentu Yang mayor itu Nasrani Tetapi Dia menganut Sistem yang Sekolah yang terbuka Sehingga Dari sekolah tersebut Kadangkala Itu memberikan Pendidik Tetap Diberikan pendidikan agama Bagi Siswa-siswa yang Menganut agama Islam Dengan cara Banyak cara Kadang Karena ini Sekolah Suasta Kadang dia Mengundang Atau Bekerjasama Dengan kampung Ulama-ulama Atau kiai-kiai Yang ada di kampung Untuk mengisi Pendidikan agama Di sekolah itu Nah ini kalau Di Tarakanita Ini termasuk Bagi saya Menurut saya Asumsi saya Bahwa Sekolah Tarakanita ini Sudah mengenal Ideologi terbuka Begitu Karena dasarnya Saya lihat Mungkin ada orientasi Untuk marketing Biar siswanya Makin banyak Jadi dia Sudah tidak Memikirkan Ideologi Ideologi Sesuai dengan Afiliasinya Yang kedua Ada Sekolah-sekolah Kristen Sekolah-sekolah Kristen Yang menganut Sistem ideologi Tertutup Seperti El-Sadai Ada di Magelang Jadi Siswa-siswa Untuk Belajar Pendidikan agama Sesuai agama Yang dianutnya Lalu bagaimana Nah Memang mereka itu Saya tidak tahu Mungkin ini Menjadi pertanyaan juga Bagi Mas Nawer Selama ini Sebenarnya Kenapa Minim sekali Guru-guru agama Tentu ya Yang mungkin Guru-guru agama Non-Muslim Misalnya contohnya Atau mungkin yang Islam Mungkin contohnya Seperti itu Untuk memberi Dari sekolahnya Ada kebijakan Dimana Guru Dimana Tidak ada Perekutan guru Sesuai dengan Bidang Keagamaan Masing-masing Ini karena apa? Apakah karena Ada unsur Ideologi itu Atau memang Karena Lebih cenderung Ada birokrasi Yang Apa? Yang rumit itu ya Ada dualisme Birokrasi yang rumit itu Nah saya tidak tahu Lebih cenderung yang mana Atau karena memang Sekolahnya yang memang Tidak mau Karena menurut saya Ada beberapa Katakan bahwa Mereka tidak Mau merekrut Guru Di luar Mayoritas agama Peserta didik Yang ada di situ Karena takut Khawatir Mengubah Workview Yang ada di sekolah itu Atau tatanan dunia Tatanan sekolah Tatanan aturan Yang ada di sekolah itu Sehingga ketika Ada ideologi Baru Atau ideologi Dari luar Yang masuk ke sekolah itu Dihawatirkan akan Mengganggu Atau merubah Tatanan yang ada di sekolah itu Nah ini Pemahaman saya Terkait Sekolah-sekolah Kristen Jadi tidak hanya Non-Muslim saja Yang ternyata memang Mempunyai Tidak terakomodasi Dengan adanya guru-guru agama Sesuai dengan apa yang dianutnya Tapi siswa-siswa Islam Yang ada di sekolah Kristen Apalagi Magelang Yang mayoritas Kristen juga Agak susah juga Ternyata Mendapatkan guru-guru Agama Yang sesuai dengan Apa yang dianut oleh Siswa Islam tersebut Dan yang terakhir Ini mungkin menjadi Jalan tengah Teman-teman semua Ini kenapa Tidak bisa Nah baik Nah Mungkin karena Berangkat dari Problem-problem itu Yang saya sudah jelaskan tadi Maka ini Apa ya Jalan tengah sementara Atau solusi pertama ya Solusi Solusi sementara ya Teman-teman semua Bahwa Pendidikan agama itu Harus diajarkan Dengan motif sosiologi Bukan Ideologi Mengapa demikian Ya Karena Memposisikan agama Sebagai pengetahuan itu Bukan sebagai sistem Nilai yang harus Diterapkan Di lingkungan Sekolah Ya Karena ini Sejalan dengan Pendapat Clifford Gregg Misalnya bahwa Agama itu adalah Religion as a Cultural system Atau cultural system Bahwa agama itu ya Sistem budaya ya Jadi Tidak perlu ya Yang namanya agama itu Diposisikan sebagai Sistem nilai Di dalam kehidupan Sehari-hari kita Tetapi cukup Menjadikan agama itu Sebagai ilmu pengetahuan Kalau kita Konteksnya itu adalah Di sekolah-sekolah Yang mungkin Memang Secara SDM Tidak mempunyai guru-guru Agama sesuai dengan Latar belakang Keagamaan Siswa yang Menganut agama tertentu Begitu Nah ini Yang pertama Yang kedua Adalah Pendidikan agama itu Seharusnya berbasis Multikulturalisme Inklusifisme Jadi Untuk saat ini Misalnya saya Contohkan Dalam Islam ya Dimana Model ideal pendidikan Agama Islam Di sekolah Non-Muslim Misalnya Atau di sekolah Umum ya Di sekolah umum Tapi ternyata Masih kekurangan Agama Kekurangan guru Agama Islam Maka pendidikan yang Ideal itu adalah Pendidikan Islam Berbasis Inklusif Multikultural Karena dalam Tataran pembelajaran Terus materi Atau metode Serta evaluasi Mata pelajaran Agama Islam Bisa diarahkan Pada implementasi Konsep Keterbukaan Dan Multikulturalisme Pendidikan berbasis Multikultural itu Dapat menjadi Pendidikan agama Islam Alternatif Di sekolah Non-Muslim Konsepsi pendidikan Multikultural itu Bukan berarti Meleburkan Nilai-nilai Agama Islam Dalam Sistem sosial Yang multireligius Atau multiagama Tidak Bukan meluburkan Seperti itu Tetapi Ya tetapi Pendidikan agama Islam Tetap dibangun Dalam karakter Keislaman Yang kuat Sehingga Pendidikan karakter Keislaman Inilah yang Yang akan membangun Akidah Akidah Atau Anah ideologi Siswa-siswa Siswa-siswa Muslim Yang sekolah Di sekolah-sekolah Umum Yang kekurangan Agama Kekurangan guru Pendidikan agama Islam Dan Atau Siswa-siswa Muslim Yang sekolah Di sekolah-sekolah Agama Kristen Atau sehingga Keimanannya Menjadi kokoh Sehingga Keimanan menjadi kokoh Meski secara individual Berada di tengah Setting-setting Sosial Multireligius itu Nah salah satu Indikatornya itu Ketika ada siswa Yang sekolah Di sekolah Agama Kristen Atau sekolah-sekolah Umum Tapi kekurangan Guru agama Islam Maka akan terjadi Tarik-menarik Antara misi ideologi Dan sosiologi Sehingga Tidak membuahkan Konflik Di sekolah Tetapi membangun Inklusifisme Komunitas Di dalam Ranah yang Multireligius itu Jadi saya kira Tawaran-tawaran Ketika mungkin Ada problem Dimana Kebijakan-kebijakan Yang terkait Dengan pendidikan agama Di sekolah-sekolah Umum Itu belum Ada titik terang Karena ada Permasalahan-permasalahan Dari birokrasi Dari pemerintahan Atau mungkin Dari sekolah itu sendiri Yang memang Tidak mau Merekrut Atau mungkin Tidak mau Mengadakan Pengadaan guru Yang sesuai dengan Bidang keagamaannya Nah ini Mungkin Nanti bisa Diskusilah Dengan teman-teman Dengan Mas Nawer juga Kira-kira sebenarnya Apa sih yang melandasi Kecenderungannya itu Lebih kemana Saya kira itu saja dulu Teman-teman Nanti bisa dilanjutkan Dengan diskusi Saya kembalikan ke Mas Ucup Mas Ucup Silahkan Siap Pak Terima kasih Bapak Arief Oke Teman-teman sekalian Ini Pemateri Pemateri kita ini Sangat luar biasa ya Dari Pak Pak Junawir Syafars Dan Bapak Arief Telah Memaparkan kepada kita Bagaimana Si problem-problem Yang ada di Indonesia Apa khususnya Di dalam pendidikan Keagamaan ini Yang masih Ternyata masih banyak Missnya gitu Tentang toleransi Ataupun sebagainya Dan Untuk teman-teman Semuanya Monggo Ada yang mau Ditanyakan Dari Raden Dimas Taufik Hidayat Mohon izin Pada Moderator Kaisut Dan juga Pada juga Pemateri Bapak Jina Wirdang Bapak Arief Mengenai Materi ini Sebenarnya Sangat menarik sekali ya Mengenai keberagangan agama Dan juga Disiliminasi Dan juga Indonesia ini Emang Kebanyakan Emang Beragam Gitu dalam agama Tetapi Menjadi masalahnya ini Indonesia hanya mengakui Agama internasional Tadi yang enam Sedangkan Sebelum dari itu Banyak-banyak Warga Indonesia Terutama dari berbagai suku ini Mempunyai Kepercayaan lokal Bahkan Ada Kasus Temannya-teman saya ini Dia Secara KTP Islam Tetapi Dia jarang sholat Jarang Ibadah Islaman gitu Nah Setelah-terusuri Ternyata Dia ini menganut Sunda Wiwitan Karena meskipun dia Misalkan bikin KTP Menurut agamanya Gak ada Karena Indonesia kan Hanya menganut Agama internasional Dan ini Dalam tahun Ada Saya beberapa Baca buku ya Terutama di Bukunya Hinduism in modern Indonesia Karya Michael Picard Yang laman 55 ini kan Di tahun 1952 Kementerian agama ini Jadi Membatasi Definisi agama Jadi hanya Mengakui konsep Monotheistik Sehingga Kebanyakan Orang-orang ini Yang menganut Selain Monotheisme Ini Kebingungan Karena Karena pada saat itu Indonesia Hanya mengakui Tentama dari Kementerian Agama ini Mengakui Monotheisme Sehingga Terutama di Hindu Bali Hindu Bali kan Kebanyakan Tidak Istilahnya Mengenalkan konsep Getuhan Secara Definisi Bahkan Hindu Bali kan Istilahnya beda Dengan Hindu-Hindu Yang lain Karena itu kan Berjaya banyak Kebingungan Dan itu Menurut saya Itu salah satu Diskriminasi Terutama dari Kementerian Agama Dan juga Banyak-banyak Orang-orang Yang lupakan Mempercayai Kepercayaan lokal ini Merasa Terdiskriminasi Akibat Kebijakan hal tersebut Mungkin Gimana Tanggapannya Kepada Bapak Junawir Mengenai hal ini Sedangkan Di Indonesia Ini kan Kita Mengenal Isilah Islam KTP Nah Sebenarnya Mereka Mereka itu Bukan Mengenal Mungkin Gimana Junawir ya Terima kasih Oke Terima kasih Raden Dimas Ini Apaan Pak Junawir Sama Pak Arief Ini Pertanyaan Mau Ingin dijawab Langsung Ataupun Dikumpulkan dulu Kumpulkan dulu Kumpulkan dulu Ya Monggo Pak Kumpulkan dulu Siapa Raden Dimas Oke Terima kasih Raden Dimas Taufik Rahmat Atas pertanyaannya Monggo Yang selanjutnya Yaitu Siti Ulul Azmi Saya persilahkan Untuk bertanya Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Siti Ulul Azmi Dari Institut Mulukurno Al-Islamis Manajemen Pendidikan Islam Semester 5 Izin Pertanya Mengenai Problem Kebijakan Pendidikan Agama Di Indonesia Apakah Masih Ajaran Agama Di Lembaga Pendidikan Formal Yang mana Terkadang Waktu yang Diberikan Terlalu singkat Untuk seorang Murid Memahami Tentang Ilmu Agama Lalu Bagaimana Solusi Terbaik Agar Para Pelajar Di Indonesia Ini Memiliki Adep Dan Moral Sesuai Dengan Norma Agamanya Lalu Solusi Terbaik Untuk Penganut Agama Minoritas Yang Sekolah Di Sekolah Umum Negeri Atau Swasta Terkadang Ketika Pembelajaran Agama Mereka Yang Minoritas Itu Tidak Mendapatkan Pembelajaran Agamanya Apakah Ada Solusi Untuk Hal Itu Yang Mana Sesuai Dengan Nilai Dari Pada Silah Kelima Yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Mungkin Itu Saja Yang Saya Tanyakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Siti Ulul Azmi Dan Selanjutnya Yaitu Putri Akhirunisa Sebenarnya Saya Putri 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 Jamin Pendidikan Islam Semester 5 Izin Bertanya Kepada Bapak Arief Dan Bapak Junawir Syafar Sebenarnya Pertanyaan saya Tidak jauh beda Dengan Siti Ulul Azmi Tadi ya Hampir sama Karena Memang Problem pendidikan Di Indonesia Apalagi Di sekolah Umum Yang tadi Sempat Dibahas Juga Oleh Bapak Junawir Syafar Bahwa Ketika Pendidikan Umum Itu Yang dibawa Kenaungan Kementerian Pendidikan Itu ketika Dalam Segi Keagamaan Itu Kurang Ketika Dialihkan Atau Ini Kepada Kementerian Agama Itu Dioper-oper Gitu Kan Ya Tadi Sempat Dibahas Seperti Itu Nah Sama Sebetulnya Pertanyaannya Solusinya Bagaimana Gitu Dan Terkadang Mungkin Emang Jadi Nilai Lebih Juga Untuk Sekolah Sekolah Swasta Yang Memang Mengedepankan Nilai Keagamaan Nah Bagaimana Jika Anak-anak Yang Ingin Mendapatkan Nilai Keagamaan Yang Lebih Meski Dia Sekolah Di Sekolahan Umum Karena Kan Di Indonesia Ini Rata-rata Sekolah Swasta Itu Berbayar Dan Memang Cukup Mahal Bayarannya Untuk Sekolah-sekolah Swasta Yang ada Di Indonesia Sedangkan Untuk Sekolah-sekolah Negeri Khususnya Atau Sekolah Sekolah Umum Itu Rata-rata Banyak Yang Memang Gratis Atau Ada Pembayaran Pun Tidak Semahal Sekolah-sekolah Swasta Akan Tetapi Minusnya Itu Dalam Nilai Keagamanya Nah Bagaimana Solusinya Dalam Menghadapi Dunia Pendidikan Di Indonesia Yang Masih Seperti Itu Sampai Sekarang Apalagi Di Indonesia Ini Kan Enggak Banyak Orang Maksudnya Banyak Juga Kayak Rakyat Yang Memang Kekurangan Seperti Itu Terima Kasih Oke Terima Kasih Kepada Putri Ironisa Dan Selanjutnya Pertanyaan Yang Keempat Silahkan Dari Gosya Gosya Atas Nama Gosya Bisa Suaranya Belum Oh Belum Itu Oke Kita Itu Langsung Ke Ida Wijayanti Silahkan Terima Kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Ida Wijayanti Dari Uwin Sultan Syarif Kasim Atau Disingkatnya Uwin Suska Di Paskasarjana Semester Dua Dulu Saya S1 nya Di Winsuka Berganti Ke Winsuska Beda S aja Oke Saya Mau Berterima kasih Kepada Pemateri Yaitu Bapak Nawir Dan Bapak Arief Yang Membuka Wawasan Saya Karena Sebelumnya Saya Belum Pernah Kepikiran Untuk Meneliti Kebijakan Pendidikan Agama Dan ini Sangat Seru Untuk Saya Pelajari Terima Terima Kasih Telah Membagi Ilmunya Dan Semoga Tadi Bapak Nawir Sudah Di UGM Dan Surakarta Semoga Kapan 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 Bisa Menjadi Pemateri Di Winsuska Riau Karena Kami Butuh Ilmu Ilmu Baru Dari Orang-orang Yang Inspiratif Yang Saya Mau Sampaikan Tadi Saya Sependapat Sama Bapak Arief Bahwa Pendidikan Agama Itu Haruslah Tetap Diajarkan Di Sekolah-sekolah Perapa Alasannya Karena Manusia Itu Tanpa Agama Menurut Saya Butuh Patokan Atau SOP Untuk Menjalini Kehidupan Jadi Kalau manusia Tidak Punya Agama Agama Apa Aja Ini Karena Semua Agama Itu Mempunyai Kebaikan Yang Diajarkan Oleh Setiap Penganut Semua Agama Di Dunia Itu Mereka Mempunyai Ajaran Kebaikan Setiap Agamanya Jadi Jika Ada Manusia Yang Tidak Beragama Menurut Saya Itu Dia Tidak Mempunyai Apa Namanya Peraturan-peraturan Yang Bisa Dia Anut Begitu Jadi Saya Sangat Setuju Kalau Tidak Dihabuskan Pengajaran Agama Di Sekolah-sekolah Di Indonesia Dan Untuk Pertanyaannya Ini Karena Penelitiannya Itu Hampir Sama Tapi Beda Jadi Ini Satu Aja Tapi Untuk Dua Bapak Dosen Ini Jadi Tadi Kan Dibilangnya Apakah Ada Yang Bisa Diupayakan Menyetelakan Kebijakan Pendidik Agama Di Suatu Daerah Tadi Kalau Bapak Nawir Tadi Di Gorontalo Khususnya Itu Ada Apakah Ada Yang Bisa Diupayakan Selain Kita Mengharapkan Dari Kementerian Kementerian Terkait Atau Pemerintah Jadi Selain Kita Menunggu Adanya Nanti Kebijakan Kebijakan Yang Lebih Baik Kedepannya Apakah Ada Upaya Dari Kita Pengajar Sebagai Guru Ataupun Dosen Yang Bisa Diupayakan Seminimal Mungkin Untuk Mendapatkan Kesetaraan Karena Saya Juga Baru Sadar Kalau Saya Dulu Tingkat SD Tingkat SMP Itu Pernah Sampai Tingkatan Kuliah Di UIN Cuka Itu Juga Enggak Semuanya Beragama Islam Jadi Saya Pernah Belajar Itu Dengan Yang Non Islam Tapi Emang Mereka Itu Enggak Punya Guru Agama Mereka Yang Non Islam Setau Saya Di Daerah Riau Ini Sangat Banyak Mereka Yang Tidak Mempunyai Guru Agama Non Islam Jadi Mereka Kalau Mereka Mereka Komucu Mereka Punya Sekolah Khusus Gitu Sekolah Khusus Cina Gitu Jadi Apa Namanya Mereka Masih Kekurangan Bukan Kekurangan Tidak Ada Hampir Tidak Ada Di Sekolah Sekolah Negeri Yang Mempunyai Guru Agama Non Islam Jadi Itu Sangat Membangun Pemikiran Saya Untuk Meneliti Lebih Lanjut Di Daerah Saya Terima kasih Ibu Ida Wajayanti Lanjut Ke Pertanyaan Yang Kelima Gosya Sudah Bisa Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat sore Terima Kasih Atas Atas materi Yang dibawakan Oleh Bapak Junawir Dan Bapak Arief Dan Bapak Yusuf Juga Nama Saya Tuku Gosya Biasa Dipanggil Gosya Kuliah Di Gorontalo Di Prodi Ilmu Komunikasi Semester 7 Baik Langsung Saja Kurang Lebih Sama Dengan Kakak Amelia Tadi Dari SD Yang Saya Rasakan Saya Pribadi Rasakan Dari Saya SD Sekolah SD Sampai Dengan Perguruan Tinggi Dengan Perguruan Tinggi Di Gorontalo Memang Banyak Juga Siswa-siswa Dan Mahasiswa Yang Beragama Non-Muslim Yang Paling Tidak Ada Gurunya Itu Sama Sekali Itu Sampai Di Perguruan Tinggi Itu Adalah Hindu Dan Buddha Jadi Saya Merasa Prihatin Kepada Teman-teman Saya Yang Beragama Hindu Dan Buddha Karena Mereka Setau saya Sejak SMA Sampai Dengan Perguruan Tinggi Ini Mereka Tidak Pernah Ada Pelajaran Untuk Agama Mereka Solusi Bagi Kita Sebagai Mahasiswa Agar Menyarankan Kepada Pemerintah Pusat Dan Daerah Itu Bagaimana Solusinya Supaya Kita Juga Bisa Menyuarakan Hak-hak Dari Teman-teman Kita Ini Karena Saya Pribadi Mempunyai Banyak Teman-teman Yang Beragama Beragama Lain Yang Terutama Yang Paling Minoritas Itu Buddha Dan Hindu Agama Hindu Sangat Minoritas Di Bagian Gorontalo Terima Kasih Oke Terima Kasih Gosya Lanjut Ke Pertanyaan Yang Ke Enam Dari Amelia Aryani Silahkan Baik Assalamuala Marah Barakatuh Saya Amelia Aryani Dari Institut Al-Islami Bogor Terima Kasih Sebelumnya Bapak Arief Dan Bapak Junawir Syafard Telah Memoparkan Komoterinya Seperti yang Sudah Dijelaskan Oleh Bapak Tadi Mengenai Problem Yang Ada Di Indonesia Terkait Keberagaman Agama Kebijakan Nah Pertanyaannya Apakah Apakah Ada Program Pengamahan Profesional Untuk Buru Agar Dipet Lebih Efektif Keberagaman Agama Dalam Lingkungan Belajar Dan Jika Adi Menurut Bapak Program Seperti Seperti Apa Terima 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 izin bertanya ya khususnya kepada Bapak Arief ya tadi sedikit menyinggung tentang peribadatan muslim dan umat Kristen gitu ya nah terkait problem problem yang terjadi diakibatkan karena memang posisi kita ingin membuat sebuah tempat peribadatan misalnya area Kristen gitu ya, itu susah untuk dibuatkan dan sebaliknya posisi mereka ingin membuat tempat peribadatan di kalangan umat muslim, itu juga susah gitu ya nah bagaimana solusi agar dua-duanya itu mampu memahami bahwa di dalam agama itu tidak ada paksaan dan harus diadakannya sifat toleransi antar beragama sehingga mereka mampu membuat tempat peribadatan tanpa harus berujung konflik gitu ya kalau emang susah untuk mendirikan tempat peribadatan itu yang membuat konflik bagaimana solusinya agar keduanya itu tidak berkonflik gitu ya dan sebenarnya di Indonesia itu ada gak sih kebijakan pemerintah terhadap kebebasan untuk membuat tempat peribadatan gitu ya dan apakah ada dampak terhadap pendidikan yang ada di Indonesia ketika kita menerapkan dibolehkannya tempat peribadatan di berbagai era-era mungkin hanya itu saja sekian dan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb ya monggo selanjutnya ke Haikal Pak Putun Baik Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih Pak dan temateri Pak Junawir sama Pak Arief jadi saya ingin bertanya Pak terkait dengan dalam membuat suatu kebijakan menurut adanya tentang problem problem ini tentunya ini yang sangat menarik dalam sebuah materi yang disampaikan oleh Pak Junawir dan Pak Arief dimana problem itu ada banyak terutama di dunia pendidikan dimana problem di dunia pendidikan adalah adanya kualitas guru pendidikan agama yang belum merata dengan kualitas kurikulum yang sangat bahkan sangat tidak dibutuhkan kurikulum dalam pendidikan agama ini salah satu kebijakan yang harus kita diskusikan dimana saya ingin bertanya Pak dimana pihak yang membuat kebijakan terkait banyaknya problem sekarang itu Pak pertanyaan saya mungkin saya kembalikan oke terima kasih kepada Haikal Baputun selanjutnya Ardiansyah baik terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya saya Ardiansyah Bapak Hendre dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Sultan Amai Gorontalo jadi pertanyaan saya ini berangkat dari keresahan saya melihat realitas organisasi pelajar Islam entah itu di sekolah ataupun di tingkat universitas seperti itu suatu langkah strategis lembaga pendidikan untuk menenamkan sikap religius di sekolah yaitu dengan cara membentuk organisasi ekstra membentuk organisasi intra yang kita kenal dengan ROHIS yaitu khusus untuk siswa atau siswi agama Islam dan di tingkat universitas kita mengenal organisasi mahasiswa Islam terbesar seperti HMI ataupun PMII untuk menciptakan pemahaman yang mendalam terhadap agama Islam itu sendiri tetapi permasalahannya pada tahun 2017 lalu Menteri Agama pernah mengeluarkan pernyataan untuk mengawasi ROHIS di sekolah dengan tujuan untuk meminimalisir radikalisme dengan pernyataan tersebut menuai banyak kritik karena dianggap menjadikan ruang sempit tidak memberikan kebebasan terhadap organisasi untuk berekspresi seperti itu jadi menurut Bapak Junawir Syafar apakah perlu terdapat mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan ROHIS dan organisasi mahasiswa Islam di tingkat universitas untuk memastikan tidak adanya prinsip agama yang melenceng di lingkungan organisasi tersebut sekian terima kasih kayaknya udah sembilan mas udah banyak banget pertanyaannya oke siap terima kasih pada Aryansyah ini Alhamdulillah peserta sangat antusias sekali ya dengan pertanyaan mereka yang lumayan banget ini Pak yang langsung saja pertanyaan yang pertama kepada Raden Dimas Taufik Rahmat ini saya nanti mohon koreksianya ya yang pertanyaan pertama ini Raden Dimas ini mempunyai seorang teman yang KTP-nya beragama Islam akan tetapi dia tidak melaksanakan ibadah seperti apa yang Islam perintahkan akan tetapi dia ternyata menganut salah satu agama lokal yaitu Sundawiwitan nah ini bagai mana solusinya agar bisa meratakan pendidikan agama ini dan sedangkan hanya enam agama saja yang diakui oleh Indonesia Pak begitu Pak gimana Raden Dimas apakah tepat ya betul oke terima kasih Raden Dimas monggo Pak Pak Junawir ataupun Pak Arief untuk dijawab monggo makasih Arief duluan mas namir monggo baik terima kasih teman-teman atas partisipasi pertanyaannya melihat dari antusias teman-teman ini saya melihat teman-teman mahasiswa dan guru atau dosen atau siapapun yang bergabung ini adalah orang-orang yang menurut saya literasinya memang di atas rata-rata kalau saya melihat mereka punya ketertarikan yang cukup tinggi terhadap isu-isu yang terjadi di Indonesia untuk pertanyaan pertama dari Mas Raden itu bagaimana dengan enam agama yang diakui secara resmi oleh negara tapi ada agama-agama lokal misalnya yang itu masih dalam tanda kutip apakah sudah diakui oleh negara atau belum dan statusnya mereka seperti apa nah kemarin itu Mas sorry di UNS itu di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta itu saya ikut di konsorsium di internasional konsorsium indigenous religious yang dibuat di UNS itu memang mereka berfokus kepada pemecahan masalah dari kelompok-kelompok yang agama-agama lokal ini seperti penghayat dan lain-lain karena memang Jawa Tengah dan Jawa Barat juga ada Jawa Timur itu adalah daerah-daerah dengan tingkat kelompok penghayat kepercayaannya cukup tinggi di Indonesia sehingga ini mereka jadikan sebagai salah satu fokus kalau enggak ini bisa juga menimbulkan masalah keagamaan baru nah kalau saya melihat dari dari apa namanya Mas dari konsorsium itu bahwa pemerintah ini dalam hal ini kemenang itu sudah sudah mengakomodasi sudah lama mengakomodasi yang namanya penghayat kepercayaan seperti itu dengan cara apa mereka dijadikan sebagai kelompok binaan seperti itu nah pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dengan kelompok-kelompok lain yang mungkin bisa mereka menyebut adalah kelompok yang di luar dari penghayat itu nah ini yang masih menjadi masalah mas karena secara orang meninggal pernikahan dan adat-adat lain itu kan otomatis istilahnya secara ruang publik gitu ya secara di Indonesia kan ada aturan-aturannya ada mekanismenya seperti itu nah bagi mereka-mereka yang belum belum jelas begitu ya dalam artian mereka ini belum jelas mau seperti apa yang mereka mau di dalam kontes agama mereka nah itu yang masih sementara dipecahkan oleh kementerian agama khususnya kira-kira kelompok-kelompok yang seperti itu seperti apa tapi bagi untuk penghayat kepercayaan itu sudah jelas mereka sudah sudah jelas apa namanya afiliasinya mereka sudah jelas dari sisi ritual-ritualnya dan seterusnya sehingganya mereka sudah diakui oleh negara saat ini sebagai salah satu agama lokal yang ada di Indonesia yang saya tahu sih seperti itu mas mungkin bisa ditambahkan nanti oleh mas Ari terima kasih oke baik mas siapainya dimas terkait tentang penghayat kepercayaan nah ini memang sampai sekarang pun penghayat kepercayaan itu masih banyak sekali ya terutama tadi seperti yang dijelaskan oleh mas Nawir di daerah Jawa di daerah Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Barat saya baru berapa tahun di Bogor ya sekitar 4 tahunan di Bogor ternyata lumayan juga banyak orang-orang yang ternyata masih punya pemikiran-pemikiran yang terkait dengan agama-agama lokal itu ya kepercayaan-kepercayaan terkait sesuatu atau leluhur-luhur pada zaman lampau ya ternyata masih banyak juga tetapi perlu diketahui bahwa mereka ini sebenarnya ada semacam penghayat-penghayat seperti itu sebenarnya ada semacam kayak akulturasi sebenarnya ya akulturasi itu seperti contohnya kalau di Clifford Gerd ya di bukunya Agama Jawa ya kalau nggak salah ya mas namanya ya judulnya bukunya Clifford Gerd ya Agama Jawa itu kan sebenarnya mereka tidak 100% betul-betul penghayat kepercayaan benar-benar fokusnya itu hanya hal-hal yang sifatnya transcendent terhadap leluhur-eluhur pada masa laporan enggak tetapi kadang ada semacam akulturasi dengan agama-agama seperti Islam begitu dan banyak mata Clifford Gerd mengatakan ada yang namanya santri abangan begitu kan ya santri abangan mereka santri mereka memakai identitas muslim tetapi dia kadang-kadang dia ada semacam percaya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan animisme atau dinamisme seperti itu nah lalu bagaimana kalau pengalut kepercayaan atau penghayat kepercayaan itu ada di lingkungan pendidikan seperti itu ya seperti tentu saya akan mengatakan seperti yang saya sampaikan tadi di presentasi bahwa salah satu solusi ini menjawab juga untuk pertanyaan-pertanyaan karena tadi ada beberapa yang mirip yang ada beberapa yang mirip terkait misalnya contohnya tadi ada yang bertanya tentang bagaimana ya jika ada kebijakan dari pemerintah terkait pemenuhan hak-hak terhadap pendidikan pemberian pendidikan agama untuk siswa-siswa yang mempunyai penganut mempunyai agama tertentu nah ini tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak mirip saya kira yang paling pertama adalah saya akan mengacu lagi terkait pemikiran Clifford Grant yang tentang the interpretation of culture bahwa agama itu jangan dipandang sebagai sistem nilai yang dijadikan sebagai rujukan dalam kehidupan sehari-hari kita membentuk way of life kita jangan tetapi hanya sekedar ilmu pengetahuan saja begitu ya nah maka dari itu Clifford Grant mengatakan the religion as a cultural system begitu nah ini sudah pernah terjadi jadi dulu tahun-tahun 2001 ini saya sekolah di sekolah umum sekolah SD di sekolah umum dan SD-nya itu sebenarnya nggak kota-kota amat ada di kecamatan begitu ya tapi masih kekurangan guru pendidikan agama Islam masih kekurangan guru pendidikan agama Islam akhirnya apa karena guru pendidikan agama Islam tidak bisa meng-cover semua kelas yang begitu banyak karena setiap kelas itu ada dua rombel kelas satu ada dua rombel ada dua rombel sehingga tidak bisa meng-cover semua akhirnya apa yang memberikan pelajaran pendidikan agama Islam itu adalah guru saya yang menganut agama Kristen kalau nggak salah Katolik begitu dia mengajarkan pendidikan agama Islam begitu nah maka dari itu ini menunjukkan bahwa kita itu untuk alternatif atau opsi alternatifnya mungkin kita memandang agama itu jangan sebagai sistem nilai tetapi memandangnya itu ada dengan kacamata sistem ilmu pengetahuan itu sebagai ilmu pengetahuan itu sehingga tidak akan ada yang namanya ya kita merasa wah ini bagaimana ya hal-hal yang sensitif sensitif lah seperti itu termasuk dengan penghayat kepercayaan semacam ini saya kira banyak sekali terutama di Jawa Tengah ini masih banyak masyarakat yang menganut ya yang semacam itu ya abangan-abangan seperti itu tapi dia tidak betul-betul pure abangan tapi tetap dia masih percaya terhadap Allah tetapi dia kadang masih ada integrasi dengan kepercayaan-kepercayaan pada masa lampau begitu dan ini penting dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu formal memandang agama itu sebagai sesuatu hal yang sangat formal sehingga ketika kita memandang agama secara formal ya tentu ini kita sebagai pengarat agama tentu akan kehilangan substansi dari beragama itu sendiri nah maka saya menekankan bahwa untuk meng-cover semua untuk memberikan solusi alternatif opsi ini ya tentu apapun kepercayaannya ya apapun agamanya ya untuk sementara ya opsi-opsi sementara ya maka apalagi mungkin sebagai pengajar ya tentu kita jangan memandang bahwa agama itu sebagai sistem yang sifatnya formal ya atau mungkin sistem nilai ya tapi tentu hanya dipandang sebagai ya ilmu pengetahuan gitu nah itu saya kira itu saja dulu Mas Dimas ya tambahan-tambahan dari saya ya begitu terima kasih Bapak Junawir dan juga Bapak Arief mengenai jawabannya saya juga ada lumayan disilahnya tahulah ada solusi untuk kedepannya mengenai hal tersebut ternyata emang menilainya di pengetahuan bukan di sekedar formalitas sebagai agama terima kasih Bapak sekali lagi oke terima kasih kepada materi yang telah menjawab pertanyaan dari Reden Dimas terima kasih juga Mas Reden atas pertanyaannya mudah-mudahan bisa lebih apa menggali lebih dalam dari pertanyaan-pertanyaan ini oke lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Siti Ulul Azmi Siti Ulul Azmi mohon koreksiannya ya oke ini Siti Ulul Azmi menanyakan bagaimana problem dan kebijakan serta solusi yang terbaik dalam pendidikan agama ini apakah gimana benar benar tidak iya betul jadi bagaimana kebijakan agama dan solusi yang terbaik Pak monggo untuk materi Pak Junawir dan Muhammad Pak Arief dijawab silahkan ya Pak Mas Arief dulu apa saya dulu oh monggo dibuat dulu aja saya nyatuh ini dulu baik terima kasih secara singkat aja karena ada 9 pertanyaan ini nanti keburu maghrib nih di Gorontalo kalau kelama-lama gitu ya oh binti ya binti ya ya benar kalau untuk masalah pendidikan agama itu teman-teman ya memang lagi-lagi semenjak dari Indonesia Merdeka itu sampai dengan sekarang ya kita hitunglah berapa tahun apa namanya pendidikan agama kita itu kira-kira berjalannya seperti apa nah jadi berdasarkan riset-riset yang saya lakukan ini memang bukan berarti pendidikan agama kita itu nggak bagus bukan tetapi memang masih banyak tantangan-tantangan yang harus diselesaikan oleh lembaga-lembaga pendidikan kita di Indonesia seperti itu nah salah satunya untuk masalah minoritas di sekolah itu dan masalah efektivitas pendidikan agama yang sudah ditanyakan tadi nah itulah teman-teman pentingnya bagi saya menurut saya adalah pelibatan gitu ya pelibatan pihak-pihak yang sangat kompeten di dalam hal ini misalnya kalangan dari akademisi peneliti dari para pengambil kebijakan aktivis untuk sama-sama memikirkan supaya apa namanya rumusan kebijakan yang dibuat itu adalah rumusan kebijakan yang bisa menyentuh pada apa yang sedang menjadi permasalahan gitu karena kalau hanya keinginan dari pihak sekolah itu kadang-kadang juga itu sangat terlalu teknis teman-teman mereka hanya memikirkan terpenuhi atau nggak aja begitu jadi mereka tidak akan berpikir isu-isu yang mengitari gitu ya isu-isu yang berkelindahan satu sama lain dengan apa yang sedang terjadi jadi ya bagi saya penting lah gitu ya untuk melibatkan sebagai solusinya mungkin jawaban saya seperti itu mungkin bisa ditambahin Mas Arief oke baik Mas Arief saya menambahkan sedikit ya ini saya kira on point aja ini terkait dengan apakah masih efektif ya terkait pendidikan agama itu diberikan untuk peserta didik di sekolah formal saya sampaikan tadi bahwa saya kira saya masih meyakini bahwa pendidikan agama itu masih sangat substansial masih sangat penting untuk diberikan oleh peserta didik di sekolah-sekolah baik itu mungkin sekolah-sekolah yang sifatnya umum atau mungkin berbasis agama ya saya kira itu masih penting dan ini tentu respon juga ya bahwa isu-isu yang berkembang terkait dengan apa penghilangan atau moratorium terkait dengan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah formal saya kira tidak setuju karena kalau saya lihat kalau saya lihat saya baca ternyata mereka berlandaskan atau berpedoman di negara-negara barat bahwa maka dengan hadirnya pendidikan agama itu justru malah itu seperti yang disampaikan oleh tokoh siapa ya tokoh ya ini karena respon dari ini ya yang di barat bahwa ada dulu pernah ada terjadi tindakan radikalisme di WTO kalau nggak salah di Amerika Serikat sehingga maka taknya tidak perlu lagi lah pendidikan agama itu diajarkan di sekolah-sekolah formal terutama di sekolah-sekolah yang sifatnya dasar nah ini menunjukkan bahwa mereka beralasan yang namanya pendidikan agama itu kan hanya di ruang private begitu ya bukan di ruang yang sifatnya publik jadi ini hanya dipelajari ya setiap-setiap peserta didik saja nggak perlu diajarkan di sekolah justru kalau diajarkan di sekolah nanti akan ada seperti yang saya sampaikan tadi nanti ada formalistik-formalistik seperti itu sehingga nanti kehilangan kehilangan dari esensi dari agama itu nah maka dari itu bagi saya tentu walaupun keadaan apapun ya misal mungkin dari minimnya jam pelajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah terus ada isu terkait penghilangan pendidikan agama di sekolah-sekolah saya kira saya tidak menyepakati itu karena bagi saya pendidikan agama itu tetu masih mempunyai hal yang substansial dan memiliki peran yang sangat penting ya misal masalah-masalah hal lain yang berkaitan dengan toleransi atau mungkin tentang keragaman dan lain-lain begitu itu saja sih Mbak Ulul ya jawaban-jawaban dari saya walaupun memang ada juga ya konflik-konflik yang berbasis agama tapi tetap kita harus mengajarkan ya pendidikan agama yang memang ya yang santun yang wasatiyah yang memang betul-betul disesuaikan dengan apa ya ya kultur atau budaya-budaya masih toleran terhadap masyarakat-masyarakat sekitar atau budaya-budaya sekitar sehingga nanti tidak ada gesekan-gesekan apapun itu saja itu saja masukan dari saya baik terima kasih terima kasih kepada Bapak Junawir dan Bapak Arief yang telah menjawab oke terima kasih kepada kedua pemateri dan terima kasih kepada Siti Ulul Azmi yang telah bertanya dan selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga dari Putri Kairunisa oke yang pertanyaannya bagaimana upaya untuk meningkatkan pembelajaran keagamaan di sekolah umum nah meskipun tadi sudah dapat dengan cara multiklural multiklural inklusif untuk anak yang kekurangan materi tapi ingin bersekolah yang dapat nilai agamanya juga sedangkan sekolah swasta yang lebih keagamaannya rata-rata agak lumayan mahal ya Pak monggo untuk kedua pemateri untuk dijawab Mas Ari monggo monggo duluan nanti saya habis ini saya masih oke siap Mas untuk Putri kalau yang tadi adalah masalah dualisme kebijakan yaitu menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya kebijakan di dalam paper saya itu Mbak saya juga sudah sempat dengan mentor saya waktu di Universitas Gajah Mada saya sudah sangat ngotot saya bilang salah satu penyebabnya itu karena masih ada dualisme sistem yang mengatur pendidikan agama yang masih dilempar-lempar jadi kalau tidak bagus tidak dapat jawaban dari kemenikbud itu dilempar ke kemenak nah disitu saya menyampaikan statement saya bahwa saya tidak setuju dengan itu jadi menurut saya alangkah baiknya pendidikan agama itu dikembalikan saja ke Kementerian Agama supaya apa karena Kementerian Agama itulah yang sangat konsen mengurus masalah keagamaan mereka tahu apa yang harus dilakukan kepada guru-guru agama dari biaya dari pelatihan-pelatihan dari apa namanya fasilitas yang diberikan bukan berarti kemenikbud itu tidak kompeten bukan tetapi menurut saya kalau akan lebih fokus kepada kemenak itu akan jauh lebih baik itu yang saya sampaikan ke saat itu kepada mentor saya waktu di UGM saat itu seperti itu dan itu saya tuliskan di paper saya itu juga jadi salah satu penyebabnya itu Mbak adalah itu masih ada dua ya dua sistem itu yang mengatur sama-sama sehingga yang satu tidak bisa dilempar yang satu tidak bisa itu dilempar jadi menurut saya itu sesuatu yang tidak efektif seperti itu mungkin nanti bisa ditambahin dari Mas Arief terima kasih ya Mbak siapa tadi Mbak Putri ya ini tadi yang saya sampaikan ya bahwa sebenarnya kebijakan terkait pendidikan agama ini sebenarnya kenapa problematis itu karena yang bermasalah itu sekolahnya mereka tidak mau merekrut guru-guru agama di luar agama mayoritas peserta didik atau SDM yang ada di sekolah itu atau memang karena ada birokrasi yang rumit di pemerintahannya dan ini pengetahuan baru bagi saya juga ternyata pengangkatan guru-guru agama itu di sekolah umum ya ternyata masih melalui kemendikbud ya Mas Naver ya kirain saya itu langsung tentral atau konvergen ke kementerian agama karena pemahaman saya itu menteri agama pernah mengatakan bahwa kementerian agama ini bukan milik agama Islam saja ya tetapi ini milik semua agama urusan-urusan hal yang berkaitan dengan agama mungkin bisa diajukan di kementerian agama nah terkait dengan pengangkatan agama itu nah saya kira saya itu langsung konvergen ke kementerian agama ya tetapi ternyata harus melalui kemendikbud terlebih dahulu ya lalu ketika kemendikbud tidak bisa meng apa ya tidak bisa ini ya ada jalan tengah atau mungkin tidak ada solusi dia baru melemparkan kementerian agama nah ini tentunya justru saya juga demikian ya mungkin mungkin kenapa banyak sekolah-sekolah di luar sana yang mayoritas-mayoritas ya apa di tengah-tengah mayoritas Islam ya ternyata kesusahan mencari agama-agama sesuai dengan apa yang dianut mungkin apakah karena ada faktor ideologi itu apakah karena ada kerumitan dalam birokrasi itu nah ini yang menjadi pertanyaan juga bagi saya juga ini sebenarnya nah kalaupun memang ternyata ada faktor ideologi ya saya kira nggak masalah ya saya kira nggak masalah karena itu kan kewenangan dan otoritas sekolah ya otoritas sekolah kalau memang pada dasarnya memang dia ingin memberikan apa ya atau menerapkan ya sistem sesuai dengan apa yang dianutnya begitu walaupun mungkin dalam soal pengajaran-pengajaran menggunakan teknis-teknis lain tapi kalau seandainya ini kerumitannya apa permasalahannya itu terjadi ada di dalam birokrasi pemerintahan sehingga kita tidak tahu harus kemana ya untuk apa mengajukannya ini tentu saya tidak setuju ya tentu saya tidak setuju ya karena betul bahwa hal-hal yang berkaitan dengan agama tentu lebih baik dan lebih tepat yang mengurus itu adalah kementerian agama tetapi kemarin saya sempat melihat ya melihat formasi-formasi P3K ya P3K itu udah mulai itu udah mulai bahwa ada pengangkatan-pengangkatan sekolah-sekolah dari pengangkatan guru-guru agama ya agama di luar Islam ya untuk mengajar di sekolah-sekolah yang umum ya atau mungkin di tengah-tengah masyarakat yang sifatnya mayoritas Islam itu udah mulai ya mungkin ini ada apa ya bisa dikatakan ada hal baru ya ada hal baru ya itu mungkin bisa menjawab kegelisahan kita ya terkait kenapa kok rumit atau mungkin apakah hanya di Gorontalo saja atau mungkin di daerah lain atau mungkin demikian atau jangan-jangan ya di Jawa juga demikian seperti yang dialami di Gorontalo atau bagaimana harus ada pengamatan yang lebih lanjut ya tetapi intinya saya tidak setuju ya terkait kebijakan itu ya yang harus dual apa yang dualisme ya tentu harus lebih baiknya adalah dari kementerian agama untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan keagamaan saya kira itu saja tambahan dari saya mas oke baik terima kasih Pak Arief dan Pak Zunawir oke siap terima kasih kepada pemateri dan terima kasih juga kepada Putri atas pertanyaannya dan selanjutnya yaitu ya terima kasih Kak Yusuf dan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ibu Ida Wijayanti dari Winsuska ya Ibu pertanyaannya yaitu apakah ada yang bisa diupayakan menyertakan pendidikan agama di daerah-daerah seperti di Gorontalo dan lain sebagainya selain kita mengharapkan dari kementerian terkait apakah ada upaya dari kita yang bisa diupayakan agar dapat kesetaraan dalam pendidikan agama apakah benar Ibu Ida benar Pak apa tau Bang ini Bang Yusuf nggak apa-apa eh nggak apa-apa nggak apa-apa Bu oke silahkan kepada pemateri untuk dijawab pertanyaan dari Ibu Ida terima kasih wah ini Mbak Ida ini teman saya ini teman saya dulu waktu S1 kayaknya teman di sastra Arab ya teman sastra Arab dan Alhamdulillah bisa hadir setelah sekian lama tidak mendengar suaranya ya karena tidak mau on camp ini nah Alhamdulillah mungkin saya dulu ya Mas Nawir untuk menjawabnya ini spesial karena ini apa saya pernah ya menjadi teman kelasnya ya satu kelas begitu dulu nah oke baik terkait dengan kestaraan ya terkait dengan kestaraan mengapa ya ini kayaknya masih ini ya Mas Nawir ya masih ada kesamaan atau mungkin kemiripan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya kayak kalau gak salah terkait dengan pendidikan agama itu nah begini ini memang tentu ya tentu selama ini saya gak pernah engah ya terkait dengan kebijakan-kebijakan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum seperti ini dan saya baru enggak ya ketika ada diskusi ini kenapa ya kita tidak pernah menyentuh hal-hal yang demikian ternyata isu ini penting sekali loh untuk diangkat dan disuarakan ya karena di bagian daerah sana ada juga yang tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan agama secara holistis begitu nah tentu ini problem juga ya harusnya untuk sekolah umum ya terutama sekolah umum itu harusnya tidak ada diskriminasi terkait pengadaan guru agama ya harusnya ada balance lah ya wasatialah moderate lah seharusnya hak-hak yang didapatkan oleh agama Islam misalnya ya tentu juga harus didapatkan juga oleh peserta didik yang agamanya di luar Islam nah harusnya seperti itu kita tidak boleh melihat dari apa wah ini mayoritas atau apa gitu kan enggak karena begini ya ini juga dari kebijakan kemana kalau tidak salah saya pernah baca bahwa ini bukan menjadi kebijakan yang prioritas bagi kementerian agama karena guru agama itu akan diadakan ya itu ketika peserta didik dari agama tertentu itu harus memenuhi syarat paling tidak harus ada 15 peserta didik kalau tidak salah itu baru akan bisa diadakan tetapi kalau hanya di bawah 15 peserta didik tentu ini menjadi tidak atau bukan menjadi prioritas untuk diadakan atau perekrutan guru agama nah ini sebenarnya termasuk kebijakan menurut saya kebijakan yang sifatnya bukan berbasis apa ya ini apa wasatiyah atau moderat menurut saya karena ini ada berbau diskriminasi juga kalau seperti itu akhirnya jalan tengahnya apa bagi pemeluk agama lain yang tidak mendapatkan hak agamanya hak-hak pendidikan agamanya maka misalnya contohnya Kristen itu bisa itu bisa diberikan penilaian itu dari otoritas gereja misalnya kalau siswa itu memang rajin sekali di gereja maka yang berhak menilai itu adalah misalnya pasturnya atau pendetanya dia mengeluarkan nilai dan itu sah kata kata kementerian agama seperti itu itu dirjen pendidikan Islam yang mengatakan seperti itu yang periode pada masa sebelumnya yang sebelumnya seperti itu begitu pun seperti yang diterapkan di apa di Magelang di Tarakanita itu di sekolah Kristen Tarakanita jadi siswa-siswa yang muslim itu mereka itu diberikan kebebasan mereka boleh berhijab ketika di sekolah dan mereka mendapatkan hak pendidikan agamanya walaupun memang gurunya itu tidak sesuai dengan kualifikasi gak harus sarjana atau harus bergelar SAG kayak gitu enggak tapi dia bekerjasama dengan guru atau mungkin ulama setempat untuk mengajarkan agama pendidikan Islam dan memberikan nilai dan itu sah diakui oleh pemerintah nilai itu sah untuk digunakan seperti itu dan ini mungkin bisa diterapkan dan ini merupakan setaraan ini manifest atau perwujudan bahwa aturan-aturan yang sudah disampaikan walaupun mungkin hanya kebijakan di bibir saja oleh kementerian agama belum ada kebijakan yang secara tertulis saya kira ini menjadi angin segar bagi sekolah-sekolah ketika kekurangan SDM guru agama mungkin bisa menggunakan seperti itu mungkin dengan otos gereja atau mungkin ulama-ulama agama Islam setempat untuk memberikan nilai terhadap peserta didek yang mungkin tidak memberikan tidak mendapatkan hak-hak pendidikan agama Islam secara holistis di sekolah jadi mungkin itu dan itu banyak kasus terutama di Medan di Tanah Karo itu juga seperti itu jadi siswa-siswa yang beragama Kristen itu banyak sekali yang sekolah di madrasah dan madrasah tidak memberikan nilai pendidikan agama untuk siswa-siswa Kristen itu jadi siswa-siswa Kristen itu mendapatkan nilai pendidikan agama itu dari gereja dan itu sah dan itu diakui saya kira itu saja dan bagi saya itu setara itu saja Mas Nawir mungkin bisa ditambahkan kayaknya udah cukup mewakili ya Mbak Idaya dari Mas Harip insya Allah cukup loh ya jawabannya udah sangat panjang terima kasih terima kasih terima kasih kepada pemateri Pak Arief penyinawir juga dan terima kasih kepada Ibu Ida Wijayanti atas pertanyaannya dan selanjutnya kepada pertanyaan dari Kak Gosyah dari Gorontalo ya yaitu mohon koreksiannya Kak Gosyah ya ini saya bacakan pertanyaannya untuk pertanyaannya solusi bagi mahasiswa untuk menyuarakan kepada pemerintah agar teman-teman yang minoritas ataupun selain agama Islam bisa merasakan pendidikan agama sesuai agamanya itu bagaimana cara menyuarakannya apakah benar Kak Gosyah benar oke terima kasih silahkan kepada pemateri untuk jawabnya mas Arief kita satu-satu aja jadi satu oh iya boleh banyak ini soalnya iya benar masih ada biar cepat lah ya oke dari pertanyaan kelima ini unik pertanyaannya menurut saya bagaimana kontribusi mahasiswa itu terkait dengan isu-isu pendidikan di sekolah yang masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan jadi sebagai mahasiswa mas gue saya ini bertanya ada kontribusi seperti apa sih yang bisa diberikan oleh mahasiswa untuk bisa menyuarakan ini kepada Pemda dan juga pemerintah pusat jadi saya rasa ini adalah pemikiran yang bagus dimana mahasiswa itu jangan hanya melihat apa namanya isu-isu yang terlalu mainstream gitu kan misalnya apa bagaimana korupsi yang terjadi di daerah tapi sesekali mahasiswa itu penting juga untuk menyuarakan isu-isu yang isu-isu yang menurut saya marginal juga isu-isu yang jarang disuarakan oleh orang-orang yang di ruang publik jadi saya setuju dengan pendapat ini dan bagi saya mungkin salah satunya adalah melalui forum-forum diskusi ke mahasiswaan boleh sekali untuk menyuarakan itu yang kedua tulisan-tulisan mahasiswa di sosial media di media-media itu boleh sekali untuk menyuarakan itu dan ketiga mungkin kalau ada aksi-aksi yang solidaritas begitu yang menyampaikan aspirasi bukan dalam konteks merusak tapi menyampaikan aspirasi saya rasa boleh juga untuk dijadikan sebagai salah satu list isu yang dimana dimasukkan sebagai mungkin dari konteks demokrasi di Indonesia seperti itu dimana kita butuh yang namanya inklusifitas di sekolah jadi mahasiswa saya rasa sangat representatif untuk bersuara karena seperti tagline mahasiswa suara mahasiswa itu adalah suara Tuhan katanya meskipun sebenarnya enggak juga tapi saya setuju dengan pendapat ini mahasiswa ayo sesekali untuk berbicara isu-isu yang marginal yang jarang untuk diangkat oleh orang-orang yang mungkin tidak seperti korupsi tidak seperti kasus-kasus pembangunan yang belum oke misalnya pilkres dan lain-lain sekali-sekali isu-isu yang enggak mainstream bolehlah dijadikan sebagai konsumsi publik biar literasinya lebih kaya menurut saya itu saja terima kasih oke terima kasih Pak Juna Wirsyafar atas jawabannya bagaimana Kak Gosya terima kasih oke siap terima kasih juga Kak Gosya atas pertanyaannya semoga sehat selalu dan selanjutnya pertanyaan dari Kak Amelia Aryani Kak Amelia mohon koreksiannya pertanyaannya apakah ada pelatihan perkembangan yang profesional untuk seorang pengajar dalam mengajar pendidikan agama dan programnya ini seperti apa yang bagus itu semoga untuk pemateri dijawab Kak Amelia bagaimana pertanyaannya oke oke siap jadi apa ada pelatihan untuk perkembangan profesional bagi pengajar Pak gitu untuk dalam pendidikan agama ini dan programnya ini yang bagus seperti apa gitu Pak begitu mau dijawab Pak Arief Pak saya nih oke saya on point aja ya biar cepat sebenarnya banyak sekali program-program yang diadakan oleh pemerintah terutama apalagi sekarang ini ada yang namanya kebijakan tentang moderasi beragama ini banyak sekali guru-guru sekarang ada pelatihan terkait tentang moderasi beragama ini sangat penting dilakukan atau mungkin diikuti oleh semua guru dengan latar belakang agama apapun tidak hanya Islam boleh ikut pelatihan itu nah mungkin untuk aturan untuk mengikuti pelatihan itu saya nggak tahu mungkin barangkali Mas Nawer pernah punya pengalaman terkait itu tapi saya kira banyak sekali bukan hanya dosen guru-guru SMA guru-guru SD guru-guru SMP sekarang ada yang namanya pelatihan terkait yang namanya moderasi beragama apalagi sekarang kita sudah beberapa sekolah itu sudah ada yang namanya kurikulum merdeka belajar salah satu kurikulum merdeka belajar itu ada di bagian kokurikuler itu ada yang namanya program tentang penguatan profil pelajar Pancasila nah profil pelajar Pancasila itu ada sembilan poin kalau nggak salah sembilan poin nah sembilan poin itu ada tema tentang kebinekaan tentu kebinekaan ini sangat relevan sekali dengan apa yang kita bahas sekarang dan tentu banyak program-program yang berkaitan dengan kebinekaan salah satunya itu ya tentang moderasi beragama itu ya bagaimana peningkatan guru ya terkait dengan wawasan moderasi beragama ya lalu nanti wawasan yang sudah diajarkan di dalam pelatihan itu mungkin bisa diterapkan dan bisa di internalisasikan kepada para peserta didiknya begitu nah ini ya mungkin dari saya on point aja itu ya pandangan dari saya silahkan mungkin barengkali dari Mas Nawir yang mungkin lebih expert lah kayaknya udah cukup Mas saya juga udah setuju ada pelatihan moderasi beragama itu yang udah dijalankan oleh kemenak sekarang sedikit demi sedikit udah mulai masuk ke guru dosen guru dan para instruktur jadi mungkin menunggu aja kali Mbak nanti akan ada apa ya pemasifan gitu ya untuk pelatihan mungkin akan berlaku kepada orang-orang masyarakat umum bahkan kepada pemuda dan lain-lain jadi ditunggu aja program oke terima kasih kepada Pak Materi bagaimana Kak Amelia Kak Amelia Ariyani iya terima kasih Pak oke siap terima kasih juga atas pertanyaannya lanjut kepada pertanyaan selanjutnya yaitu dari Arief Munanzar itu pertanyaannya Arief Munanzar bagaimana solusi agar dua-duanya memahami terkait apa tentang perbedaan agama yang tidak toleransi bagaimana solusi agar dua-duanya ini saling memahami atau saling toleransi dan dapat menerikan peribadatan agar tidak berbenturan dan apakah ada kebijakan pemerintah tentang pembuatan rumah peribadatan gimana Arief ini saya ya ini buat Mas Arief Pak Arief Pak Arief ini oh ini mahasiswa saya juga ya mahasiswa juga ini juga saya kajar di kelasnya gitu nah oke gini ya karena Indonesia ini negara yang heterogen yang majemuk tentu konsekuensi logisnya adalah pasti ya kita tidak bisa memaksakan atau kita tidak bisa berharap bahwa setiap pemeluk agama atau mungkin mempunyai apa ras atau suku adat isdiata tertentu itu mempunyai kesadaran beragama apa yang mungkin sesuai dengan harapan kita tidak gitu saya kira pasti setiap pemeluk agama mempunyai kesadaran beragama yang bervariasi ada yang mungkin moderat ada juga yang mungkin ekstrimis ada juga yang mungkin intoleran ada juga yang mungkin wah teras ya tidak bisa menerima ideologi lain ya agak sentimen terhadap ideologi banyak sekali saya kira dan kita tentu menyadari walaupun memang Indonesia ini negara yang majemut tapi kenyataan atau realitasnya dari berbagai sejarah tentang kekerasan atas nama agama atau mungkin kasus-kasus yang berkaitan dengan agama ini pasti tidak lepas dari karena kurangnya atau kesadaran masyarakat dalam beragama itu sendiri nah terkait dengan pendirian gereja pendirian masjid di lingkungan yang mayoritas Kristen ya ini pasti konsokasi logis ada beberapa masyarakat yang pasti menolaknya nah ini maka dibutuhkan seperti yang tadi saya sampaikan ketidakadilan itu muncul salah satunya adalah karena ada kepemimpinan yang patronalistik yang lebih ada semacam kecenderungan terhadap golongan-golongan tertentu tendensius terhadap golongan-golongan tertentu maka ketika ada konflik-konflik terkait pembangunan rumah ibadah dan ada penolakan di situ maka akan ada semacam gesekan-gesekan atau ada semacam konflik-konflik yang tentunya tidak bagus untuk negara yang seperti Indonesia ini tentunya nah maka dibutuhkan pemimpin yang ini harus ada keterlibatan dari pemerintah juga bagaimana caranya agar pemerintah itu mempunyai kebijakan-kebijakan yang adil yang adil tentu harus ada regulasi karena kebijakan itu berkaitan dengan undang-undang juga bisa diwujudkan dalam undang-undang bisa diwujudkan dalam regulasi atau aturan-aturan itu maka penting yang bisa menyelesaikan itu sebenarnya adalah keterlibatan pemerintah karena kalau hanya mengandalkan masyarakat tentu masyarakat mempunyai kesadaran beragama yang berbeda-beda nah saya kira itu saja untuk pertanyaan jawaban dari Arief itu karena tentu kita tidak bisa memaksanya itu tidak kita itu saja Arief oke terima kasih kepada Bapak Arief ya gimana Kak Munanzar kita panggil Kak Munanzar saja keluarga Petrok ya iya sebenarnya saya jadikan memang itu pertanyaan yang secara Pak Arief juga belum paham gitu ya tapi ketika Bapak sudah menjelaskan barusan Alhamdulillah sekarang paham terima kasih banyak Pak oke terima kasih juga untuk pertanyaannya Kak Munanzar lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu Kak Haikal Pak Putun ya Pak Putungan Pak Wan untuk pertanyaannya tentu kita ketahui bahwa timbulnya kebijakan dari problem yang terjadi maka dari itu kebijakan timbul kebijakan timbul untuk mengatasi problem yang ada jadi pertanyaan pertanyaan saya dimana yang membuat kebijakan sampai problem yang terjadi tidak bisa teratasi dengan baik jadi pembuat ini bagai siapa ini Pak nah monggo Pak dijawab wah internet kenapa nih saya bantu terima kasih pertanyaannya Mas Haikal jadi ini berdasarkan dari pemahaman saya aja dan manusia itu adalah apa namanya sesuatu yang berubah berubah setiap saat jadi kadang sudah dibuat kebijakan begini tapi pada saat di lapangan kan ada masalah masalah begini jadi pada akhirnya kebijakan itu akan menjadi bermasalah kebijakan 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 kebijakan